Halo otaku para pecinta anime Kembali lagi bersama saya di channel Mr. Cilon Pada kesempatan kali ini, rekomendasi anime tentang dewa terbaik Keberadaan dewa sering tidak bisa dipisahkan dari cerita anime Ini karena sebagian besar warga Jepang beragama Shinto Dan di dalamnya banyak sekali dewa yang mereka sembah Anime pun tak jarang mengangkat kisah dengan memasukkan unsur dewa di dalamnya Karakter dewa di anime tidak melulu digambarkan sebagai sosok yang serius Beberapa di antaranya malah konyol dan bikil sebal Namun sekonyol-konyolnya mereka, mereka adalah makhluk yang punya kekuatan Tak jarang mereka menggunakan kekuatan itu untuk membantu manusia Anime tentang dewa seringkali mengangkat kisah asmara Tidak semua anime ini mengangkat perang kebaikan melawan kejahatan Beberapa anime dewa yang seru dan populer malah merupakan anime romans Jadi, anime dewa apa saja yang seru dan populer Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami dengan cara Like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Di posisi ke-10 Oh My God Anime ini bersetting di sebuah dunia Di mana manusia bisa mewujudkan keinginannya Hanya dengan menelpon God's Help Hotland Suatu hari, Keichi Morisato, seorang mahasiswa menelpon layanan itu Dia berseleroh kalau Bell Dandy, Dewi yang mengangkat telponnya Seharusnya hidup bersama dengannya selamanya Sayangnya, keinginan itu pun dipenuhi Tiba-tiba, Keichi harus hidup bersama wanita cantik itu Akibatnya, dia diusir dari asrama khusus cowok tempat tinggal Tempatnya tinggal Keduanya lantas menemukan sebuah pondok di sebuah kuil Buddha Setelah itu, hubungan keduanya pun mulai berkembang Tapi, kemudian masalah pun muncul Kakak dan adik Bell Dandy, Urt, dan Skrut pindah bersama mereka Di posisi ke-9, Senseiya Anime dari 80-an ini sangat populer di Indonesia Anime ini berkisah tentang sekelompok pria muda Yang mengabdikan hidup mereka untuk melindungi Athena Dewi kebajikan dan perang di era kuno Orang-orang ini bertarung tanpa senjata Satu ayunan tinju mereka sudah cukup untuk membelah langit Dan meluluh lantahkan tanah di bawah mereka Orang-orang ini disebut Sain Dan mereka bisa memanggil kekuatan kosmos dari dalam diri mereka Di masa kini, generasi baru Sain pun muncul Sain yang muda dan bersemangat bertarung Untuk mendapatkan zirah keramat Pegasus Dia tidak akan membiarkan orang lain menghalanginya dan hadiahnya itu Dia bekerja keras selama 6 tahun dan itu tidak sia-sia Sain berhasil menang dan mendapatkan titel sebagai salah satu Sain Athena Tapi perjuangan Sain tidak berhenti di sini Nyatanya dia dan Sain lainnya harus menghadapi banyak musuh berbahaya Di posisi ke delapan Record of Ragnarok Para dewa dunia dari mitologi Yunani Nordik hingga Hindu bertemu setiap seribu tahun sekali Untuk membuat suatu keputusan penting yaitu menyapu atau tidak Menyapu atau tidak umat manusia Ditolak oleh keegesian manusia Dewan itu memilih menghancurkan seluruh manusia Tapi sebelum dekret dikeluarkan Brunhendil, salah satu dari 13 Valkyrie Vahala Menginteripsi untuk memberikan kesempatan bertahan bagi manusia Brunheldin mengajukan ide melakukan Ragnarok Sebuah acara di mana 13 pertarung terkuat Vana Bertarung melawan 13 Dewa dalam pertanggungan 1 lawan 1 Meski usul itu ditertawakan para dewa Demigod itu memanfaatkan gengsi mereka Dan memaksa mereka menyetujinya Tapi Brunhildi harus merekrut para pahlawan terkuat Melalui sejarah ribuan tahun manusia Dan memandu mereka agar menang Sebelum mereka akhirnya benar-benar menemui ajar Di posisi ke tujuh Konosuba Setelah mati Dengan cara yang memalukan Sepulang membeli game Kozuma Sato terbangun Dan bertemu seorang Dewi bernama Aqua Dewi itu menawari untuk merekarnasinya Di sebuah dunia paralel dengan elemen MMO PRG Atau terus pergi ke surga Memilih menjalani hidup baru Kozuma pun ditugaskan untuk mengalahkan Raja Iblis Yang meneror desa Sebelum dia menjalankan misi itu Dia bisa memilih item apapun untuk membantunya Dan Kasuma memilih Aqua Dia membuat pilihan salah karena Aqua sama sekali tidak berguna Masalah mereka tidak berhenti di situ Ternyata hidup di dunia itu jauh berbeda di game Ahli-ahli mengalami pertualangan mendebarkan Dua itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Di posisi keenam Space of World Hulu adalah seorang Dewa Serigala Kuat yang dihormati di kota kecil Paslu Dia memberkati panen tahunan Tahun demi tahun berlalu Dan warga desa itu pun menjadi lebih mandiri Hulu kemudian menjadi sekedar dongeng Ketika seorang pedagang keliling bernama Crawford Lawrence Singgah di desa itu Hulu menawarkan diri menjadi mitra bisnisnya Asalkan dia membawanya ke Yechoo Sebuah kota di utara Pedagang itu menyadari kemampuan aneh Hulu Untuk mengevaluasi karakter orang dan menerima tawarannya Dengan keberadaan Hulu Lawrence pun sedikit lagi bisa mewujudkan impiannya membuka toko sendiri Tapi ketika Lawrence berpergian bernama Hulu Dia mulai sadar kalau aspirasinya pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang tidak dia perkirakan Di posisi kelima Champion Anime ini berkisah tentang Godou Kusanagi Seorang mantan pemain baseball SMP Yang terpaksa pensiun karena cedera Suatu hari kakeknya memintanya sebuah tablet batu kepada seseorang temannya Di Sardinia Bernama Lausheria Sora Setelah bertemu Erika Blendeli Yang memanipulatif Dia berhadapan dengan dewa perang Verete Ragna Setelah membunuh dewa itu Godou menjadi champion atau pembasmi dewa Tugasnya adalah melawan dewa yang mulai mengubah hal-hal agar pas dengan diri mereka Biasanya dengan mengorbankan orang-orang di sekitarnya Salah satu masalah menjadi champion adalah status ini membuatnya jadi terus menarik perhatian cewek Erika yang sangat belak-belakan kalau dia suka padanya Biasanya menciptakan situasi canggung dan salah paham Setiap kali Godou bertanggung melawan dewa Dia selalu mencium salah satu cewek yang dibawanya Di posisi keempat Kamigami no Asobi Yaukas Kusanagi adalah putri seorang pendeta kuil Shinto Suatu hari dia menemukan sebuah pedang misterius Pedang itu membawanya ke dunia lain Dimana dia bertemu dewa Yunani Zeus Zeus memintanya datang ke sebuah sekolah yang telah dia ciptakan di dunia lain Demi memulihkan hubungan yang memperburuk antara dewa dan manusia Zeus menciptakan sebuah sekolah untuk dewa Dia memilih Yui untuk menjadi salah satu dari satu-satunya pengajar di sekolah tersebut Dia punya waktu satu tahun untuk mendidik para dewa yang masih muda Itu tenang sampai apa artinya menjadi manusia sementara Juga belajar tentang para dewa itu Kalau itu gagal, mereka semua akan terjebak di dunia Zeus itu selamanya Di posisi ketiga Dalam bahasa Inggris anime ini dikenal sebagai It is wrong to treat to pick up girls in the dungeon Anime ini berkisah tentang pertualangan Belle Cranille Boca berusia 14 tahun itu adalah petualang baru dan satu-satunya anggota Hestia Familia Dia ingin menjadi sekuat Ice Wallenstein dan Loki Familia Dia tinggal di kota Orario, sebuah kota yang ditinggali sejumlah dewa Mereka mencari kesenangan dengan memilih membatasi kekuatan besar mereka Untuk merasakan kesulitan mereka yang tinggal di dunia fana Setiap dewa mempertahankan sekelompok petualang dan personal mendukung dari warga kota Yang disebut Familia Di posisi kedua, kami sama Akis Nanami Momozono menjadi kelandangan setelah ayahnya yang menggemar jadi terlibat utang banyak Sehingga mereka kehilangan segalanya Termasuk rumah Suatu hari Nanami membantu seorang cowok yang dikejar anjing Cowok itu tiba-tiba menawarinya tinggal di rumahnya Sebagai tanda terima kasih setelah tahu situasi Nanami Cowok itu ternyata adalah dewa bernama Mikage Ternyata rumah yang ditawarkan itu adalah sebuah kuil Saat Nanami berusaha kabur Dia ditangkap dua roh kuil Dan rubah bernama Tomoe Mereka mengira Nami adalah Mikage Tomoe mengira kalau Mikage mengirim Nanami sebagai dewa pengganti Dia pun marah dan pergi karena tidak mau melayani manusia Nanami memutuskan tinggal di kuil itu dan melakukan tugas dewa Tapi dia butuh bantuan Tomoe Dia pun pergi mencari Tomoe Dan mereka akhirnya mencapai kesepakatan Di posisi yang pertama Noragami Anime ini berkisah tentang Hiyori Iki Seorang siswi SMP Yang terlibat dalam kecelakaan sebuah bus Saat berusaha melundingi seorang asing Insiden ini menyebabkan jiwanya sering keluar dari tubuhnya Dia lantas menyadari keberadaan dua dunia paralel Yaitu pesisir dekat dimana orang dan makhluk biasa tinggal Dan pesisir jauh dimana iblis dan jiwa manusia berada Lewat rohnya Dia bertemu seorang dewa aneh tanpa kuil pemujaan yaitu Yato Yato yang ingin menjadi seorang dewa yang disembah dengan merima permintaan apapun demi 5 yen Ternyata adalah orang asing yang diselamatkan Hiyori Hiyori lantas menuntut Yato memperbaiki tubuhnya Saat tahu kalau Yato butuh orang lain untuk memperbaikinya Terbaikinya Hiyori pun mau membantunya Mungkin itu adalah beberapa daftar Rekomendasi anime tentang dewa terbaik Menurut versi Mr. Cilon Gitu saja video dari kami Terus dukung channel kami Agar menjadi channel yang sangat besar Dan jangan lupa Apabila yang ingin berkomen Ingin menyampaikan saran Silahkan tambahkan inspirasi kalian di kolom komentar Sekian dari saya Bertemu lagi di video berikutnya See you